Hai semuanya Setelah sekian lama Nggak nge-review film Akhirnya aku memutuskan Hari ini akan memulai review film lagi Dan kali ini di Family Movie Time Aku akan nge-review Film Terminat Hari ini aku ditemenin anak aku Hunter Halo Ini dia lagi makan lore Jadi kali ini aku akan nge-review Sambil Nyoapin anak aku Karena kayaknya kalau nggak kayak gini Aku nggak ada waktu juga untuk review Dan ini juga Kadang kalau masih makan kan agak-agak lama Gitu ya Jadi siapa tahu aku bisa sambil Nge-review film Dengan kayak gini Terminat ini berkisah tentang Seorang gadis remaja 13 tahun Yang bisa berubah menjadi Panda Juga ada di trailer juga ya Dan Juga disitu digumpui Dengan pergolakan batinnya Sebagai seorang remaja Juga pergolakan atau persulifian Dengan keluarganya Terutama orang tuanya Aku suka banget sama ceritanya Karena menurut aku ceritanya ini Bisa relax sama semua orang Nggak cuma untuk Yang usianya 13 tahun Atau yang anak gitu Tapi juga bisa relax dengan Orang dewasa kayak kita Apalagi juga buat Seorang ibu kayak aku Kenapa? Karena untuk remaja juga ya Pasti yang lain itu sedang lagi Di masa permasalahannya ya Tapi untuk orang dewasa juga bisa Nostalgia waktu pas saat-saat kita remaja Itu kayak gimana? Hubungan kita dengan teman-teman kita gimana? Konflik kita dengan orang tua kita kayak gimana? Di saat kita menginginkan sesuatu Ternyata ada selisih paham kayak gimana? Dan sebagai seorang ibu Aku selama menonton ini Sepanjang film Aku tuh kayak Jadi kayak berpikir dan Kepikiran untuk Nanti pas Hunter udah Budi Udah remaja Itu aku bakal kayak gimana Ngedidiknya Atau Kalau ada masalah Itu bakal kayak gimana Ini bener-bener jadi Pembelajaran aku banget sih Aku bisa belajar dari film ini Untuk karakternya Aku suka banget Dengan empat sekawan itu Aku suka dengan Mei Mei Aku suka dengan Ebi Temennya yang paling ekspresif Suka banget banget Dan paling suka banget Sama si Red Panda Ini gemesin banget Kalau misalnya kalian nonton Trailernya aja itu Aduh udah gemes banget Nggak sih Kayaknya juga Aku belum pernah juga Nonton film animasi Yang Ada Red Panda Ini Jadi menurut aku Ini Suatu hal yang baru juga Dan waktu awal-awal Nonton trailernya itu Adik aku juga Abis dari Taman Safari Dan terlihatnya Disitu udah ada Red Panda Jadi kayaknya Kalau misalnya nanti Hunter Udah mulai ngerti Aku bakal ngasih Kita akan bakal nonton Turning Red Ya Hunter ya Terus Sambil itu Aku bakal ngajak Hunter Ya Taman Safari Untuk liat Panda merah Yang beneran Kayak gimana Kalau ada di McD Ini kalau misalnya ada Happy Meal-nya Kayaknya aku bakal beli Makan Hunter udah abis Tapi kayaknya Dia masih lapar Tadi masih mau makan Jadi aku kasih buah Dan juga untuk karakter ibunya Aku suka Apa ya Pengembangan karakter yang juga oke Disitu Terus juga Ada karakter ibunya Si ibu Jadi si neneknya Mei Mei Tapi juga Bisa relax gitu sih Emang kalau menurut aku Karakter dan ceritanya itu Emang bagus Untuk audio visualnya Sebenernya Ya gak usah ditanya lagi ya Karena ini juga udah Disney Pixar Jadi kayak emang udah Pasti bagus banget Kalau untuk musik scoringnya Juga oke Masuk Untuk soundtracknya Tiga lagu-lagunya juga masuk Ini dengan latar Di tahun 2002 BTW Dan Untuk visualnya Bagus banget Itu Halus banget Aku suka Penggambaran karakternya Jadi emang Makin Apa ya Ingut gitu loh Apalagi si Pandanya ini Bulu-bulunya itu Kelihatan halus banget Terus juga Untuk orang-orangnya Juga Emang Emang Apa ya Emang namanya juga Di Disney Emang visualnya Emang kerennya Keren banget sih Aku suka Suka banget Sin favorit aku Aku suka Openingnya Aku suka Penyelesaian masalahnya Aku suka endingnya Aduh Aduh aku takut Spoiler sebenernya Jadi aku bilang aja Aku suka opening dan ending Tapi aku juga suka banget Di saat Si Meme ini berubah Jadi Red Panda nya Karena emang bener-bener Selucu itu Dan juga Waktu Ada si Ebi Temennya Aku favorit banget sih Sama si Red Panda Dan si Ebi ini Dan Paling suka banget juga Sama Scene waktu papahnya Masak Aku nonton ini Subuh-subuh Dan itu Bener-bener bikin Miller Padahal cuman kartun Tapi bener-bener bikin Miller Segitu dulu Kayaknya family movie time Aku kali ini Segitu dulu Review turning rate Dari aku Menurut aku Ini film Yang cocok Banget-banget Ditonton Sama Kalian Sekeluarga Apalagi Kalau misalnya Lagi punya Anak remaja Perempuan Anak remaja Ya 13 tahun Ini Cocok Banget Kalau misalnya Boleh kasih nilai Aku bakal Kasih Nilai 4,5 Dari 5 Untuk film Turning Rat Karena emang sebagus Itu Ini ada di Disney Plus Hotstar BTW Kalau kalian Mau nonton Kayaknya gitu aja Nantar juga Ngomongannya Abis ini Makasih yang udah Nonton sampai sini Boleh banget Kalian like Comment Share Dan subscribe Insya Allah Aku bakal Bikin lagi Aku Pingin banget Bisa bikin Rutin Video di Youtube ini Semoga bisa Doain ya Thank you Yang udah nonton sampai sini Selamat sejahtera Dan berbahagia Buat kalian semua Dadah God